Kalo lo kira yang ada di samping gue ini adalah Vespa, lo salah besar. Karena ini adalah Kimco. Merek sepeda motor asal Taiwan. Kimco di MS 2019 ini merilis kutik yang ada di samping gue ini sebagai model terbarunya. Nama kutik Kimco yang terbaru ini adalah Kimco Light 150i. Kalo lo liat desainnya, ini mirip banget sama Vespa Sprint. Dan memang dua-duanya sekelas, jadi Kimco membawa Light 150 ini untuk menandingi Vespa Sprint. Desainnya memang kalo diliat benar-benar sebentar sama ya. Perbedaannya yang paling besar hanya terdapat pada desain lampu depannya yang berbentuk segitiga. Sedangkan di sisi lain kalo Vespa Sprint lebih berbentuk mengotak. Dan lampu depan serta belakangnya sendiri sudah LED. Dan di bagian roda, Kimco Light 150i sudah menggunakan pelak ukuran 12 inci. Dan soal desain yang ke Eropa-Eropaan ini bukan satu-satunya pengunggulan dari Kimco Light 150i. Karena kalo dengan itu saja, tentu saja mereka gak bisa mengalahkan Vespa. Pengunggulannya ada dari sisi teknologi yang sangat canggih. Dan juga harganya yang gila-gilaan murah jika dibandingkan dengan Vespa Sprint. Gw sekarang sudah bersama salah satu usher dari Kimco di IMS 2019. Gua disini sayangnya bukan untuk menanya nomor kontak atau nomor HP Mbaknya. Tapi gua ingin menanyakan teknologi-teknologi canggih yang ada di Kimco Light 150i. Halo Mbak. Halo. Siapa namanya? Desi. Mbak Desi bisa ceritain ke kita gak sih Mbak? Ini Kimco Light 150i ini apa aja sih teknologinya? Iya. Jadi yang membedakan motor ini dengan motor yang lain itu dia bisa dikonekin ke aplikasi yang ada di handphone. Jadi kita tinggal download aja aplikasinya di IOS ataupun Android. Namanya adalah Kimco Ludo. Dan nanti kita tinggal konekin aja pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth ya Mbak? Oke. Dan kemampuannya itu apa aja Pak yang setelah dikoneksikan apa yang bisa terhubung di sini, dilihat di sini? Iya. Jadi yang pertama itu bisa kreasiin speedometernya. Jadi kalau speedometernya itu kita bosen nih misalnya ngeliatnya warnanya gitu-gitu aja. Nah kita bisa atur di aplikasinya mau jarumnya modelnya kayak gimana. Terus angkanya mau font apa. Terus backgroundnya misalnya mau warna merah yang cerah. Itu kita bisa atur di aplikasinya. Oh karena ini metercluster nya udah full digital ya Mbak ya? Iya. Jadi semuanya desainnya kita bisa atur sendiri sesuai selera atau mood saat itu ya? Iya. Terus selain itu juga bisa buat nampilin foto-foto. Terus ada jam juga. Jamnya juga bisa kita atur sesuai kreasi kita mau kayak gimana. Terus ini ada weather juga. Dia bisa ngeliat kira-kira cuacanya cocoknya nih buat berkendara hari ini gitu. Oh ada laporan cuacanya juga ya? Iya. Terus ini ada radar. Kalau radar itu buat jadi sesama pengguna Kimco Light 150 misalnya mau turing nih pergi kemana bareng teman-teman. Nah nanti kita tinggal bikin grup di aplikasinya. Terus kalau misal teman kita ketinggalan jauh kita bisa tahu lokasi dia dimana. Supaya kita bisa tunggu dan hubungin dia gitu. Dan kita bisa bareng lagi jalannya. Ada GPSnya juga jadi ya? Nah terus ini kita bisa masukin foto-foto juga disini. Yang paling canggihnya itu kita bisa buat GPS. Jadi kita nggak akan kesasar kalau pakai motor. Keren ya man. Udah ada GPSnya integrated langsung disini. Nah itu yang teman-teman yang kelacaknya itu scootingnya harus Kimco Light juga atau enggak? Atau gimana? Yang pasti harus terhubung sama Kimco Nudo nya juga. Harus Kimco. Oh jadi memang antar Kimco Light ya. Sebenarnya Kimco punya motor lain lagi yang punya aplikasi Kimco Nudo. Tapi untuk saat ini yang baru launching di Indonesia adalah Kimco Light 150i. Navigation system ada juga nggak sih mbak? Jadi kita bisa ngeliat misalnya gmaps disini atau semacam navigasi juga? Iya kita buka di aplikasinya langsung. Nanti kita tinggal sebenarnya penggunaannya kayak maps yang lain. Cuma ini bukan maps yang lain juga. Tapi bawaan dari Kimco nya. Bawaan dari Kimco nya ada juga ya aplikasi tetanya? Iya benar. Oke. Nah ini kan zaman sekarang kayaknya zamannya generasi colokan. Nah ada nggak colokan disini? Ada dong colokan buat muka handphone yang ada di dalam bagasinya. Iya. Jadi langsung ada. Oh di sini ya di dalam sini. Ada colokan USB ya. Oh oke 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 oke. Canggih juga ya bro. Tadi kita udah ngomongin soal teknologi canggih yang ada di Kimco Light 150i. Sekarang kita ngomongin soal spek dan harganya ya. Mbak saya izin naikin ya Mbak motor skutiknya. Makasih. Kalau kita bicara soal mesin, kapasitas mesin dari skutik Taiwan ini sekitar 150 cc. Tenaganya itu adalah plus minus 13 horsepower. Kalau dibandingkan dengan fast fast sprint. Fast fast sprint itu tenaganya adalah sekitar 11 horsepower. Jadi dari segi tenaga sudah lebih unggul ini. Dan kalau kita ngomongin torsi dua-duanya sebanding sih. Sama-sama sekitar 10 Nm. Hmm kalau kita ngomongin soal apa lagi. Suspensi. Suspensinya sama dua-duanya. Depan baik Kimco Light 150i maupun fast fast sprint. Sudah menggunakan telescopic torque. Sedangkan yang di belakang suspensinya sudah menggunakan unit swing. Dan apalagi ya. Kalau soal rem. Kimco Light 150. Depan dan belakang sudah menggunakan cakram. Sedangkan kalau fast fast sprint. Depannya aja yang cakram. Belakangnya masih kromol. Dan yang paling gila sih sebenarnya harganya. Dengan semua teknologi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cantik di samping saya ini. Dengan segala keunggulan spesifikasinya. Harga on the road Jakarta dari Kimco Light ini. Hanya 28,8 juta. Mau tahu harga on the road Jakarta fast sprint. Harganya itu sekitar 48 jutaan. 45 sampai 48 jutaan. Jadi ini harganya separuhnya dari fast fast sprint. Jadi tinggal lo mau pilih yang kayak gimana. Apakah lo mau memilih benar-benar yang merek Italia. Atau lo mau memilih versi lainnya yang sangat mirip dengan teknologi yang jauh berbeda. Dengan harga yang jauh berbeda dan beberapa keunggulan spesifikasinya. Sekarang tinggal terserah selera dan mungkin referensi dari lo masing-masing. Sekian dulu review singkat dari gue. Soal Kimco Light 150i. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dari mobil123.com dan otospirit.com di Youtube. Dan juga jangan lupa subscribe dan like video-video kami. Dan lo juga bisa ngikutin perkembangan berita-berita di Facebook page-nya mobil123.com dan otospirit. Atau Instagram-nya juga ada. Kalau lo mau tau akun Facebook sama Instagram-nya mbak-mbak yang ada di samping gue ini. Lo mending datang aja sendiri ya. Gue simpen sendiri aja. Thank you ya. Bye. Bye.